Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari bersama-sama kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 5 Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 3 Ayo mengamati pada halaman 77 Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut Selanjutnya Ayo mencoba pada halaman 77 Perdasarkan peta di atas Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua 3. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per km persegi 4. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per km persegi 5. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Jawaban disesuaikan dengan tempat tinggalmu masing-masing Ayo berlatih pada halaman 78 Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis Kita perhatikan pada gambar pertama Ini adalah dari suku Papua Kita tarik pada pulau nomor 5 Yang kedua ini merupakan pakaian adat dari pulau Kalimantan Kita tarik pada kolom nomor 3 Pulau Kalimantan Yang ketiga ini merupakan pakaian adat dari pulau Sumatera Kita tarik pada kolom pulau Sumatera pada nomor 2 Yang keempat Ini merupakan pakaian adat dari Nusa Tenggara Kita tarik pada pulau Nusa Tenggara pada kolom nomor 6 Yang kelima ini merupakan pakaian adat dari pulau Jawa Kita tarik di kolom pulau Jawa yaitu pada kolom nomor 1 Yang keenam ini merupakan pakaian adat dari pulau Bali Kita tarik pada kolom nomor 8 yaitu pulau Bali Setujuh ini merupakan pakaian adat dari pulau Maluku Kita tarik pada kolom nomor 7 yang merupakan pulau Maluku Dan yang terakhir ini merupakan pakaian adat dari pulau Sulawesi Kita tarik pada kolom pulau Sulawesi kolom pada nomor 2 Ayo berdiskusi pada halaman 80 Selain keberagaman suku bangsa Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Untuk dianud oleh masyarakat Yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kongucu Ada pun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia Coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di PETA Sesuai persebaran agama Ayo mengamati pada halaman 80 Wah beragam sekali ya penduduk Indonesia Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia Bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara Dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan diantaranya 1. Tentukan tempat dan waktu wawancara 2. Tentukan korespondennya 3. Tentukan tugas masing-masing anggota 4. Tiapkan peralatan 5. Susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik Tema wawancara Wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil Hal yang menjadi perhatian Yang pertama, agama penduduk 2. Suku penduduk 3. Tingkat ekonomi penduduk 4. Tingkat pendidikan penduduk Tulislah hasil wawancaramu pada kolom berikut Sebelum ke proses wawancara dan melaporkan hasil wawancara Dalam bentuk laporan hasil wawancara Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang pewawancara Yaitu 1. Tempat dan waktu wawancara Rumah ketua RW 1. 23 Juli 2020 2. Koresponden Yaitu ketua RW 04 3. Peralatan Alat tulis seperti buku dan pensil 4. Daftar pertanyaan Apa saja agama yang dianud warga RW 04 Apa saja suku bangsa yang ada di wilayah ketua RW Bagaimana tingkat ekonomi warga RW 04 Dan bagaimana tingkat pendidikan warga RW 04 Desaku yang kaya 1. Fisik Luas yaitu Wilayah RW 04 memiliki luas sekitar 4 km persegi Batas Sebelah utara yaitu Jalan Raya Sebelah timur RW 03 Sebelah selatan yaitu Sungai Dan sebelah barat RW 06 Kondisi alam Lingkungan RW 04 Merupakan sebuah perkampungan yang terdiri dari sekitar 120 rumah tangga 2. Non-fisik Agama penduduk Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar warga RW 04 adalah beragama Islam Dan hanya ada beberapa orang saja yang beragama Kristen Suku penduduk Dari sekitar 120 rumah tangga yang ada di wilayah RW 04 Sebagian besar berasal dari suku Jawa Sementara ada beberapa warga yang bersuku Sunda dan suku Batak Tingkat ekonomi penduduk Tingkat ekonomi warga RW 04 Termasuk ekonomi rendah dan sedang Sebagian besar warga RW 04 Bekerja sebagai petani Dan beberapa di antaranya ada yang menjadi pedagang dan buruh Tingkat penduduk Tingkat pendudukan warga RW 04 bervariasi Dari SD sampai dengan sarjana Namun, sebagian besar warga RW 04 Hanya menempuh pendudukan dasar dan menengah Kerukunan umat beragama di Indonesia Kerukunan umat beragama merupakan Bentuk hubungan antar manusia yang damai Berkat adanya toleransi beragama Toleransi beragama adalah Suatu sikap saling mengerti dan menghargai Tanpa adanya sikap membeda-bedakan Dan mengecilkan umat agama lain Kerukunan umat beragama sangat penting Bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup Seperti yang telah kita ketahui Bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak Salah satunya adalah agama Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam Namun ada beberapa agama lain yang juga dianud Yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Kongucu Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing Dalam menjalankan ajaran agamanya Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah Namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama Kita harus menjaga kerukunan umat beragama Agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh Trikerukunan umat beragama merupakan Program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama Damai dan rukun Program ini menghendaki adanya kerukunan antarumat beragama dalam satu agama Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain Dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama Trikerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan Meskipun banyak perbedaan Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama Seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama Trikerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antarumat beragama dalam satu agama Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar Trikerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antarumat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun Antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain Ada pun Trikerukunan umat beragama yang terakhir adalah Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra sejarah baik Dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya Dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan di atas Paragraf pertama, ide pokok yaitu Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama Pada paragraf kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup Pada paragraf ketiga, trikerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun Pada paragraf keempat, trikerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan Pada paragraf kelima, trikerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antarumat beragama dalam satu agama Pada paragraf keenam, trikerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antarumat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan Dan pada paragraf ketujuh, trikerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Ayo mencoba pada halaman 84 Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain Sekarang bersama dengan temanmu, bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa Bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah Rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain Menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab Berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya Tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah Menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan Sila ketiga, Persetuan Indonesia Kotong Royong Kerja Kelompok Mempelajari kebudayaan dari daerah lain Mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri Mencintai produk-produk buatan dalam negeri Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam bermusyawaratan perwakilan Pemilu, Musyawarah untuk memfakat, Pemilihan kepala desa, Menghargai pendapat orang lain Tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain Melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab Sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Memiliki kedudukan yang sama di muka hukum Melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan ibu mohon maaf Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!